Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, mengaku tidak puas dengan format debat Capres 2024 yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum KPU pada selasa tanggal 7 Januari tahun 2024. Menurutnya, debat tersebut kurang menampilkan visi misi dan program kerja dari ketiga pasangan calon paslon yaitu Anies Baswedan Muhaymin Iskandar, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Debat Capres itu harusnya lebih mengedepankan visi misi dan program kerja, bukan saling serang dan saling bantai. Saya tidak senang melihat debat seperti itu, kata Jokowi. Jokowi menyarankan agar format debat Capres 2024 diubah menjadi lebih interaktif dan dialogis, sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk menyaksikannya. Ia juga mengingatkan agar para Capres dan Cawapres tidak melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta. Saya harap format debat Capres 2024 bisa diubah menjadi lebih dialogis, lebih interaktif, lebih menarik. Jangan sampai ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak berdasar, tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan data. Itu kan merugikan masyarakat, merugikan demokrasi, ujarnya. Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam urusan bakal Capres atau Cawapres. Ia mengatakan bahwa hal tersebut merupakan hak prerogatif partai politik dan masyarakat. Ia juga menolak berkomentar terkait putusan Mahkamah Konstitusi MK, yang menghapus syarat minimal 20% kursi parlemen atau 25% suara sah nasional untuk mengusung Capres dan Cawapres. Itu urusan partai politik dan masyarakat. Saya tidak mencampuri. Saya juga tidak mau berkomentar soal putusan MK. Itu sudah menjadi kewenangan MK. Saya hormati putusan MK.